Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Taman Inspirasi Safa Penyakit daun keriting sudah bukan merupakan hal yang baru untuk para petani Penyakit yang bisa ditandai dengan gejala daun menjadi berkerut dan keriting serta bundel ini dapat menurunkan produktivitas tanaman karena penyakit ini bisa menghentikan secara total pertumbuhan vegetatif tanaman Meskipun penyakit ini bisa juga menjangkit tanaman seperti semangka ataupun melon namun penyakit daun keriting lebih sering ditemukan pada perkembunan tanaman cabai Oleh karena itu Taman Inspirasi Safa akan mengulas tentang bagaimana sih cara mengatasi daun keriting dan apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan Penyakit yang merangkumnya dengan 3 cara mengatasi daun keriting pada tanaman cabai Sebelum kita bahas lebih lanjut kita harus mengenal lebih dulu apa itu penyakit daun keriting Penyakit daun keriting merupakan penyakit tanaman yang mana penyebabnya bisa dikarenakan OPT atau virus yang menginfeksi jaringan tanaman sehingga sel tanaman berkembang secara abnormal dan berefek pada struktur daun dan pucuk tanaman Penyebab daun keriting Karena penyakit daun keriting memiliki 2 penyebab dengan gejala yang hampir mirip maka kita perlu memilahnya berdasarkan dengan gejala yang tampak Yang pertama serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman jenis serangga Serangga yang bisa menyebabkan keriting adalah jenis kutu dan juga apins Kedua serangga ini menghisap cairan tanaman melalui daun dan juga pucuk muda Kelenjar dari kutu ini akan masuk ke jaringan tanaman dan mempengaruhi perkembangan sel tanaman sehingga bagian yang terinfeksi kelenjar akan berkerut atau menggolong Ciri khasnya adalah daun dan pucuk mengeriting namun warna daun tetap hijau atau menjadi hijau gelap Jika warna daun muncul bercak kuning berarti yang menginfeksi bukan hanya kelenjar kutu, melainkan virus juga Untuk kasus daun keriting karena trips dan apits masih besar peluang untuk bisa disembuhkan daripada penyakit akibat virus Yang kedua infeksi virus mosaik Virus mosaik tidak bisa langsung masuk ke jaringan tanaman tanpa dibawa oleh vektor Dan vektor dari virus ini adalah kutu daun dan juga apis tadi Gejala serangganya adalah daun menjadi mengkerut dan mengecil disertai bercak kuning di sekucur daun Segilas akan terkesan sama dengan serangan bulai daun yang mana daun berwarna kuning Namun bedanya, kasus bulai daun tidak menyebabkan daun keriting atau tunas berkerut Selain ditularkan oleh serangga Virus mosaik juga bisa terbawa oleh benih cabai yang berasal dari tanaman yang terinfeksi oleh mosaik Keriting tipikal ini cenderung sulit disembuhkan Namun tentunya ada langkah yang bisa kita ambil untuk mendapatkan hasil yang lebih baik Langkah penjagaan penyakit keriting Agar penyakit daun keriting tidak menyerang tangaman Anda Sebaiknya Anda melakukan beberapa langkah penjagaan Penjagaan terhadap serangan daun keriting yang bisa dilakukan dengan mengendalikan vektornya Yakni kutu daun atau trips dan juga apits Serta menjaga menjangkitnya virus mosaik dari benih Bagi teman-teman yang menanam di area yang terbuka Maka sebaiknya rutin melakukan penyemprotan dari insektisida Yang berbahan aktif abamektim 5-7 hari sekali saja setelah tanaman memasuki usia 20 hari setelah tanam Teman-teman juga bisa menggunakan bahan alami seperti pesticida dari bawang putih Dan juga menggunakan bahan campuran pelekat alami seperti lidah buaya Kemudian gunakan alas plastik mulsa perak Karena akan memantulkan cahaya matahari di siang hari Pantulan cahaya tersebut akan menakuti amat trips dan apit saat bersembunyi di bawah daun Penyemprotan insektisida dilakukan sore hari saat pantulan cahaya pun sudah tidak begitu kuat Kemudian untuk pencegahan dari virus mosaik Maka bisa membeli bibit cabai F1 atau hibrida yang memang memiliki ketahanan terhadap virus tersebut Selain itu Anda juga bisa menggunakan antivirus tanaman berbahan aktif hidroksibansuat Yang bersifat anti-inflamasi dan antioksidan bagi tanaman Cara mengatasi penyakit keriting daun pada tanaman cabai Nah lalu bagaimana jika tanaman sudah terkena penyakit keriting? Tenang kita masih bisa mengatasinya Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah berikut untuk mengatasi daun keriting pada tanaman cabai Yang pertama keriting karena OPT Untuk keriting ini maka jika kita menemukan beberapa tanaman yang mulai terkena serangan keriting daun Anda bisa segera menggunakan insektisida yang berbahan aktif ababaktin itu Kemudian bisa semprotkan pupuk organik cair yang mengandung nitrogen serta ZPT aksin Pada bagian daun tanaman yang keriting secara intensif 2 hari sekali pada waktu sore hingga daun kembali mekar lagi Kenapa sore hari? Karena pada siang hari stomata tanaman masih menutup Untuk mengurangi penguapan dan baru membuka ketika sore hari Jadi nutrisi bisa terserap secara sempurna Selain itu nitrogen juga mudah menguap oleh panas matahari Pemberian nitrogen pada daun keriting terbukti bisa merangsang perkembangan daun menjadi lebih hijau dan juga lebih mekar Kemudian lakukan penyemprotan pupuk hingga daun kembali pulih Dan mengembalikan pola penyemprotan menjadi normal seperti sedia kala Keriting karena virus mosaik Keriting karena ini memang lebih sulit untuk diatasi Karena pada kasus serangan mosaik yang parah tanaman pun bisa mati dan gosong Bercak warna kuning tentu juga akan mengurangi klorofil tanaman Sehingga mengganggu proses fotosintesis Kasus ini mirip dengan kasus tanaman bulai Langkah awal adalah dengan mengisolasi tanaman yang sudah terjangkit Agar tidak menjadi inang vektor bagi tanaman yang sehat lainnya Anda juga bisa membuang bagian daun yang sudah terkena serangan keriting mosaik Kemudian penyemprotan dengan abamektin tetap dilakukan Guna mematikan vektor dari serangga itu Lakukan secara sistemik dan gunakan antivirus hidroaksibensuat yang akan mengobati tanaman dari bagian dalam jaringan Yang paling penting adalah pemberian pupuk daun yang mengandung nitrogen dan juga ZPT auksin Serta klorofil stimulan secara teratur Selain itu gunakan juga ZPT yang mengandung sitokinin yang mampu menghambat penuaan sel tanaman Jika tanaman berhasil bertahan dan membuat antibody-nya sendiri Maka tanaman itu bisa sembuh dan tidak akan terjangkit lagi untuk selamanya Hal ini pun sering terjadi pada tanaman cabai jenis cabai rawit yang usianya cukup panjang Maka dari itu untuk cabai merah Anda harus lebih intensif merawat tanaman yang terkena mosaik virus Dikarenakan usia tanamannya yang lebih pendek Nah sobat teman inspirasi safa Itu tadi adalah langkah-langkah untuk mengatasi daun keriting pada tanaman cabai Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah SWT Agar dalam menjalankan segala kegiatan kita mendapatkan ridho yang juga berkah darinya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Agar teman-teman tidak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi Safa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!